Tidak semua bayi senang di bedong. Terkadang dedek bayi melakukan ini untuk menunjukkan kepada ibu ketika dia tidak menyukai situasinya. Jika si kecil berada di empat kondisi berikut, Bu, silakan melepas bedong anaknya, merasa kesal dan menangis seolah memberontak. Ini menunjukkan bahwa anak Anda tidak nyaman dan mungkin kepanasan. Memberontak ketika mau di bedong. Ini terjadi setiap kali Anda ingin membedong bayi. Balita Anda menghindarinya dengan berguling, bahkan saat berbaring kelungkuk. Jika ibu bersikeras untuk tetap membedongnya, bayi mungkin mengalami kesulitan bernapas. Saat si kecil tumbuh besar dan ingin bergerak bebas, bedong justru akan menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, sebaiknya ibu tidak membedong saat usianya 2 bulan. Bayi yang disusui disarankan untuk tidak menggunakan bedong. Hal ini dilakukan agar tangannya dapat bersentuhan dan bergerak bebas.